Garam yang kita makan sebenarnya ada proses masak Nah, desain tengah Hali merupakan salah satu pusat memasak garam di Flores Terima kasih Saya masih ingat, waktu kecil kita disuruh makan banyak garam supaya tidak sakit gondok Tapi sebenarnya saya juga gak tahu bagaimana sih bikin garam sebenarnya, apakah langsung dari laut atau tidak Nah, jadi kita akan lihat mana cara memasak garam Memasak garam, terasa aneh dengernya, tapi itulah adanya Garam yang kita makan sebenarnya ada proses masak Nah, desain tengah Hali merupakan salah satu pusat memasak garam di Flores Seperti topi, Bu ya Bikin topi sudah ini, kalau mungkin tidak akan kehujanan Ini buat saring garam Jadi pada saat garam yang masih basah itu, kita taruh di sini Sampai airnya habis, baru jemur hidup ya Memasak garam itu, gampang-gampang susah Saya mau tahu apa kalau cara membuat garam, garam halus, garam itu Pak? Bapak ya? 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 Bapak ya air laut Bapak, ini garam ini, garam apa nih Pak? Garam kasar dari dulu Pak Garam kasar ya? Oh, jadi garam kasar ya? Yang ini tidak bisa dimakan, kecuali mungkin oleh para ikat Yang lain-lain cari Pak ya? Nah, kalau dimakan dengan masakan, kayaknya harus dimasak dulu Berapa banyak Pak? Ini misi ikan buat tengah Berapa banyak Pak? Berapa banyak Pak? Berapa banyak Pak? Garam kasar sebagai bahan baku diambil dari Gimba Harganya Rp25.000 per karun Garam kasar dimasak dengan air laut di dalam bak yang juga telah dimasukkan parutan kelapa Proses memasak sampai air laut memuat butuh waktu 3 jam Nah, itu adalah waktu yang penuh perjuangan Selama masak, kotoran garam dapat disaring sehingga nantinya tinggal garam siap jadi saja Setelah itu, garam dijual dengan harga Rp70.000 pertarungan Warga tengah halis sebagian berasal dari Pulau Babi Saat ada gempa hebat tahun 1992 Mereka pindah ke flores dan sebagian besar diripkan negara Nomor lalu menyiap berasal dari pisau Nepot-nya kalau hujan Secara proses harus dibina urutan dari awal Civic 1967 Sub indo by broth3rmax